Intro Seorang pelajar SMA tenggelam hanyut terseret arus sungai saat bermain di aliran sungai Silo, Bettingkartini, Asahan, Sumatera Utara. Ibu dan keluarga Zulfahri Abdillah remaja berusia 16 tahun ini terus berharap agar korban dapat ditemukan oleh petugas. Petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas Tanjung Balai dan BPB Deasahan serta dibantu Polsek Kota Kisaran masih melakukan pencarian di sekitar lokasi korban dengan menyisiri aliran sungai, namun korban belum juga ditemukan. Tenggelamnya korban terjadi saat korban bersama 5 rekannya bermain dan mandi di sungai tersebut. Saat berada di tengah sungai, korban mengalami keram kaki. Teman lainnya mencoba menarik korban, namun gagal dan korban akhirnya tenggelam terseret arus sungai. Logisnya dia bermain dengan anak-anak menyeberangi sungai dengan teman-temannya. Dia tenggelam, terbawa arus. Ini pencarian kita sudah sejauh mana? Pencarian semalam kita lakukan itu di malam hari dengan pencarian di pinggir sungai dengan melakukan pemantauan dengan senter, menggunakan senter. Sejauh itu belum ada hasil dan hari ini pun kita maksimalkan juga pencarian dengan menggunakan perahu, dengan cara membuah layar sungai supaya kalau ada mayat di bawah bisa naik ke atas. Teriasahan Sumatera Utara, Rasyit Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.